Halo teman-teman semua, balik lagi di channelnya Rizman Oficial Jadi disini masih seputar Facebook ya Jadi disini saya cuma ngasih masukan dan saran ke kalian nih Kalau kalian misalkan udah aktif monetisasi entah start, iklan real, ataupun iklan in-stream Bahkan jika belum monetisasi pun ya Yang penting udah mengisi akun pembayaran Nah jangan coba-coba kalian menghapus text ID di bagian pengaturan Lalu kan disana ada untuk aplikasi situs dan web Itu text ID aktif ya Nah kalian jangan coba-coba untuk menghapusnya Jika kalian menghapusnya, yang terjadi adalah sumber penghasilan dari monetisasi itu tidak akan terbaca Di pengaturan pembayaran kan ada ya Ataupun di menu pembayaran ada yang namanya sumber penghasilan Jadi sumber penghasilannya dari mana, nah itu tidak akan terbaca nanti Penghasilannya akan ditahan ya Jadi kalian harus melakukan pelaporan ke Facebook ya Dengan menggunakan ID pengguna dari text tersebut Ada kok ya Misalkan kalau kalian udah menghapus text ID Nanti cek aja aplikasi yang dihapus apa Nah disana ada ID pengguna Nanti akan digunakan untuk melakukan pelaporan Dan nanti kalian akan diarahkan lagi untuk mengisi ulang text Untuk akun pembayaran lagi teman-teman ya Jadi jangan coba-coba untuk menghapus text ID Di bagian pengaturan atau aplikasi situs dan web Ya karena untuk saat ini banyak juga yang nge-inbox Ada sekitar 3 orang Yang gak sengaja menghapus text ID nya di bagian pengaturan aplikasi dan situs web Dan penghasilannya itu gak kebaca, gak masuk teman-teman ya Mau Facebook profil ataupun halaman Oke Karena ribetnya gitu ya Kalau kalian mau melakukan pelaporan Harus siap-siap akun pembayarannya dinonaktifkan Terkait akun pembayaran ini Facebook sangat sensitif teman-teman ya Karena kemarin juga ada 2 subscriber ya Atau 2 pengikut yang di Facebook Itu akun pembayarannya tidak terbaca Dan saat ingin melaporkan Itu si akun pembayarannya dinonaktifkan Karena aktivitas, gak mungkin lah Kadang suka aneh dan suka heran sama Facebook teman-teman ya Pokoknya intinya yang terkait dengan akun pembayaran Kalau kita melakukan banding atau pelaporan Nah itu dianggapnya akun pembayaran kita itu diretas Dan sementara ditahan Halias dinonaktifkan sebelum melakukan verifikasi identitas Dan untuk melakukan verifikasi identitas pun gak jelas ya Gak diarahkan sesuai dengan masalahnya Pokoknya intinya dari konten ini adalah Jangan menghapus text ID di bagian pengaturan dan situs web Ataupun aplikasi teman-teman ya Jadi ini cuma saran aja Nanti saya akan bikin Gimana cara melaporkan Cara banding terkait text ID yang Kalian misalkan gak sengaja kehapus ya Nanti saya akan bikin secara terpisah Jadi mungkin segitu aja untuk konten hari ini Terima kasih yang udah nonton See you next time di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton